Di tengah perjalanan, penguasa suci ras gagak tinta terdiam. Dia segera membawa Ningki ke rumah besar penguasa kota di kota raksasa itu. Metode penguasa kota tidaklah sederhana. Kami juga memiliki lebih dari 20 penguasa suci di sini. Jika kita bekerja sama, kau tidak akan menjadi tandingan kami. Aku sarankan kau pergi sendiri. Penguasa suci ras gagak tinta berbicara perlahan, suaranya dipenuhi dengan nada mengancam. Ningki tersenyum dan mengamati bagian dalam. Dia sudah bisa merasakan beberapa aura kuat, mereka semua adalah penguasa suci. Salah satu di antaranya adalah yang terkuat, tetapi di mata Ningki, ia selema semut. Panggil Tuan Kotamu. Ningki tersenyum, panggil juga para penguasa suci lainnya. Yang satunya terkejut. Kemudian, dia menganggup dengan ekspresi aneh. Bibirnya bergerak beberapa kali, dan segera, aura sekelompok penguasa suci muncul ke segala arah. Sekelompok tokoh berjalan keluar dari rumah Tuan Kota. Tiga orang di depan semuanya adalah Tuan Suci, dan yang di depan telah mencapai puncak alam Tuan Suci. Dia seharusnya adalah Tuan Kota. Melihat ini, Ningki menjentikan jarinya dengan ringan. Kekuatan kasih karunia Tuhan menyapu bersih. Penguasa suci ras gagak tinta yang memimpin jalan perlahan-lahan menjadi tercengang. Dia secara pribadi melihat tubuh penguasa kota dan penguasa suci lainnya membusuk dengan cepat. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum berubah menjadi debu. Zat asal dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar, mengalir ke tubuh Ningki seperti ular piton raksasa. Aura Ningki terus meningkat. Setelah menghabiskan secangkir teh, aura di tubuhnya akhirnya tenang. Pada saat ini, penguasa suci ras gagak tinta telah melarikan diri jauh. Ningki tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya, menariknya kembali dari jauh. Siapa kamu? Kau tak bisa menjadi seorang penguasa suci. Penguasa suci tidak punya cara seperti itu. Pihak lainnya berteriak ketakutan. Siapa aku tidak ada hubungannya denganmu? Di mana tempat yang dituju oleh City Lordmu? Bawalah aku ke sana, aku merasa aku bisa segera naik pangkat. Ningki tersenyum ringan. Jika aku yang memimpin jalan, bisakah kau membiarkanku pergi hidup-hidup? Pihak lainnya ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan suara rendah. Jika di tempat itu sudah ada cukup banyak Saint Lord, aku bisa melepaskanmu jika kau masih satu lagi. Ningki tersenyum ringan. Baiklah, saya akan memimpin jalan. Kota Cangtu. Ini adalah salah satu kota raksasa yang terkenal dari kubu Dewa Palsu karena yang mengawasi tempat ini adalah Gens dari Ras Dewa Palsu. Klannya adalah klan yang terkenal di antara Ras Dewa Void. Mereka adalah kekuatan utama yang menyerbu wilayah kekuasaan. Gens duduk dengan tenang di aula yang dipenuhi tamu. Setiap kali seseorang membawa hadiah ucapan selamat atau mengatakan sesuatu yang membuatnya senang, ia akan tersenyum tipis. Mereka yang dapat menghadiri pesta ulang tahunnya hari ini semuanya adalah para ahli tingkat Holy Lord dari perkemahan Dewa Palsu. Jumlah mereka lebih dari 300 orang. Beberapa di antara mereka aslinya adalah anggota Ras Dewa Kekosongan, sedangkan yang lainnya merupakan bawahan Ras Dewa Kekosongan seperti Ras Gagak Tinta atau Ras Manusia Tanah Liat. Setelah beberapa saat, Gens tiba-tiba mengangkat tangannya. Suara-suara orang banyak perlahan menghilang, dan semua orang menatap Gens. Saya telah menerima berita yang akurat. Saya mendengar bahwa Malaikat Maut telah menghadapi masalah. Ahli tertinggi dari suku Dewa Void kita telah memimpin yang lain untuk mengepungnya. Kita akan tahu hasilnya hari ini. Gens berkata dengan tenang. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Ahli tertinggi dari Ras Dewa Kekosongan membawa orang untuk menyerang Malaikat Maut. Bukankah itu akan menjadi pertarungan antara kekuatan-kekuatan primordial begining? Jika berita kematian Malaikat Maut sampai ke telinga kita, akan ada aliran Dewa Suci yang tak ada habisnya memasuki alam surga mistik dari dunia Dewa Kekosongan. Mereka akan menaklukkan alam pertama, lalu alam kedua, dan kemudian alam ketiga. Gens tersenyum dan berkata, itulah sebabnya aku mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunku, dan juga momen paling penting bagi suku Dewa Void. Tidak peduli dari mana kau berasal, kau harus mengikuti suku Dewa Voidku dan memperoleh kejayaan tertinggi untuk menaklukkan dunia ini. Semua orang tenggelam dalam pikirannya yang mendalam, lalu ekspresi mereka pun makin lama makin bersemangat. Ini, dunia abadi. Seorang Dewa Suci dari ras Dewa Void ragu sejenak sebelum berbicara. Dunia abadi tidak perlu dikhawatirkan. Selama malaikat maut mati, semuanya akan berjalan lancar. Izinkan saya bersulang untuk kalian semua sebagai perayaan awal. Gens tertawa keras. Bawakan anggurnya. Seorang sein agung dari Void Gatrace mencengkeram dua wanita manusia dan berjalan di depan kerumunan. Kuku-kukunya dengan ringan meluncur di tenggorokan mereka, dan darah langsung mengalir ke dalam cangkir anggur yang telah disiapkan sebelumnya. Satu cangkir, dua cangkir, tiga cangkir. Wanita manusia terus-menerus ditangkap dan darah mereka diekstraksi untuk membuat anggur. Ada pula sedikit nektar berhiaskan permata yang ditambahkan ke dalam darah, menyebabkan baunya menjadi sangat memabukan. Semuanya, mari kita minum. Gens mengangkat cangkirnya sambil tersenyum. Para ahli dari ras Dewa Palsu dan berbagai ras di bawah ras Dewa Palsu semuanya mengangkat cangkir anggur mereka. Adapun mayat para wanita manusia, tak seorang pun di antara mereka yang meliriknya sedikitpun. Gens meminum cangkir pertama anggur darah dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh berjalan masuk dari luar. Kalau kamu terlambat, enyahlah. Gens berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana kita bisa terlambat hari ini? Haha, siapa yang begitu bodoh? Enyahlah. Semua orang mencibir. Akan tetapi, sosok itu tampaknya tidak mendengarnya dan terus berjalan maju. Gens mengernyit sedikit. Ia perlahan berdiri dan mengucapkan kata demi kata, enyahlah. 4472. Ningki tersenyum. Ia melirik wanita-wanita manusia yang baru saja meninggal, lalu menatap anggur darah di cangkir mereka. Senyum di wajahnya semakin lebar. Mengapa kalian tidak tinggal di sini saja hari ini? Berani sekali kau. Gens berjalan ke arah Ningki dengan dingin. Yang lainnya juga berdiri dan mengelilingi Ningki, sedikit ejekan di mata mereka. Detik berikutnya, Ningki mengulurkan tangan dan meraih. Gens langsung meledak di tempat, berubah menjadi kabut darah. Semua orang yang baru saja menampakkan ekspresi mengejek pun tercengang. Zat sumber yang tak terbatas memasuki tubuh Ningki. Senyum di mata Ningki semakin lebar. Kelompok orang ini seharusnya cukup baginya untuk naik ke alam dewa primordial, bukan? Gens sudah mati. Ayo, semuanya, serang bersama. Kalau kita tidak membunuh mereka hari ini, kita tidak akan bisa lolos dari hukuman, bahkan jika kita selamat. Seseorang berteriak. Namun, ada juga orang yang memilih untuk segera melarikan diri. Bahkan Gens terbunuh hanya dengan satu gerakan. Jika mereka tetap tinggal di sini, kemungkinan mereka akan mati sangat tinggi. Mereka tidak ingin mati seperti itu. Sudah kukatakan, tidak seorang pun dari kalian akan pergi hari ini. Ningki mengulurkan tangan dan menangkap para penguasa suci yang melarikan diri. Bang-bang-bang. Para penguasa suci meledak di udara satu demi satu, berubah menjadi kabut darah. Kabut itu seindah kembang api. Satu jam kemudian, Ningki berjalan keluar dari area perjamuan dan perlahan naik ke udara. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya sedang mengalami perubahan kualitatif. Detik berikutnya, dia menghilang. Saat dia membuka matanya lagi, dia dikelilingi oleh orang-orang. Pendaki lain, kamu dari golongan mana? Seseorang bertanya pada Ningki. Tingkat kultivasi orang ini mirip dengan Ningki. Mereka berdua adalah alam dewa primordial tingkat pertama, dan dari fluktuasi auranya, dia tampaknya baru saja naik. Selain dia, puluhan orang di dekatnya semuanya memiliki aura yang sama. Ningki tidak menjawab pertanyaan orang itu. Dia hanya berjalan keluar. Kau pasti dari fraksi Dao Abadi. Keluargaku mengatakan kepadaku bahwa orang-orang dari fraksi Dao Abadi hampir selalu muncul di kota pohon raksasa setelah naik ke distrik kedua alam surga mistik. Lihatlah pohon kuno itu. Ku dengar dulu, pohon itu juga merupakan ahli dari fraksi Dao Abadi, tetapi pohon itu terbunuh di sini. Orang yang bertanya itu tidak pergi karena ketidakpedulian Ningki. Sebaliknya, dia malah semakin mendekat. Ningki mengerutkan kening dan meliriknya. Matanya terbelalak. Wajahnya bulat. Dia menyamar sebagai seorang pria. Nona, tidakkah ada yang memberitahumu bahwa penyamaranmu akan terlihat hanya dengan sekali pandang? Ningki tersenyum tipis. Astaga, astaga, astaga. Zou Yudao terkekeh. Aku tidak berencana menyembunyikannya. Aku hanya suka mengenakan pakaian pria. Tidak bisakah? Tentu. Ningki menganggup pelan dan bertanya, sekarang kita sudah berada di distrik 2 alam surga mistik, kita akan mencari orang-orang dari kubu dewa palsu dan kubu benda asing untuk mendapatkan zat sumber, kan? Tidak buruk. Zou Yudao menganggup. Aku baru saja tiba, begitu juga dirimu. Demi keselamatan, mari kita bekerja sama, oke. Ada begitu banyak orang di sini, tetapi kamu tidak mencari mereka. Mengapa aku? Ningki mengerutkan kening. Karena kamu terlihat familiar. Zou Yudao melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata kepada Ningki dengan ekspresi serius. Wajah yang familiar. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan pergi denganmu. Cari saja orang lain. Dengan kata-kata ini, Ningki berbalik dan pergi. Melihat ini, Zou Yudao buru-buru mengikutinya. Hei, 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 tunggu sebentar. Aku hanya merasa wajahmu tidak asing. Itu saja. Jangan berjalan terlalu cepat. Kamu mau ke mana? Apakah Anda akan meninggalkan kota? Apakah kamu tidak akan melakukan reorganisasi di Giant Tree City? Di luar kota, Zou Yudao mengikuti Ningki ke luar kota. Ningki berhenti dan menatap Zou Yudao dari atas ke bawah. Lalu dia berkata, Katakan yang sebenarnya. Apa yang kau inginkan dariku? Mengapa kau mengikutiku? Aku hanya merasa kau terlihat familiar. Baik. Zou Yudao melihat sedikit ejekan di mata Ningki dan segera mengalihkan topik pembicaraan. Dia terkeke dan berkata, Sekilas aku tahu kamu bukan orang biasa. Aku yakin kamu akan mencapai hal-hal hebat di alam surga mistik. Kamu bisa meramal. Mata Ningki berkedip. Ya, Zou Yudao mengangguk. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kelas 9? Ningki berkata sambil tersenyum. Eh, Zou Yudao terkejut. Alam Dewa Kuno kelas 9. Itu adalah eksistensi terkuat di distrik kedua alam surga mistik. Biasanya, hanya ada 5200 penguasa di alam surga mistik. Bahkan penguasa paling berkuasa di alam mistik heaven pun hanya berada di tingkat 8. Haha, kau benar-benar pandai berbicara. Alam Dewa Kuno kelas 9. Tahukah Anda tingkat apa itu? Kamu baru kelas 1. Beraninya kamu punya pikiran seperti itu. Suara mengejek terdengar dari dekat. Beberapa pemuda dan pemudi berdiri di sana, aura mereka satu tingkat lebih tinggi dari Ningki dan Zou Yudao. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik. Ningki menatap pria itu dan tersenyum. Apakah kamu belum pernah mendengarnya? Seorang prajurit harus mengurus urusannya sendiri. Apa gunanya melamun sepanjang hari? Pria itu terkekeh. Jika kau ingin menjadi pemuja alam Dewa Kuno tingkat 9, aku akan memperkenalkanmu ke tempat yang dihuni banyak ahli alam Dewa Void. Ada pertempuran di mana-mana. Selama kau punya nyali untuk pergi ke sana, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk naik ke tingkat 3 dalam waktu singkat. Di mana tempat yang sedang kamu bicarakan? Ningki bertanya sambil tersenyum tipis. Aku tidak akan memberimu petunjuk. Kami juga akan ke sana. Kalian berdua bisa ikut dengan kami. Pria itu berkata sambil tersenyum tipis, cahaya aneh melintas di matanya. 4.473 Arah ini, mungkinkah Gunung Tiga Dunia? Bukankah kita sedang mencari kematian? Kakak Ning, jangan pergi, tempat itu sangat kacau. Zou Yudao secara bertahap merasa ada sesuatu yang salah dan diam-diam mengirimkan suaranya ke Ningki. Tempat seperti apakah Gunung Tiga Dunia itu? Ningki mentransmisikan suaranya. Beberapa orang yang memimpin jalan semuanya adalah dewa primordial tingkat dua. Meskipun mereka tampak lebih kuat dari Ningki dan Zou Yudao, Ningki yakin bahwa ia dapat membunuh mereka. Mereka tampaknya tidak memiliki motif murni untuk membawa mereka berdua ke Gunung Tiga Dunia. Ningki tahu ini, tetapi dia masih ingin melihatnya. Lagipula, motifnya juga tidak murni. Kakak Ning, apakah tidak seorang pun memberitahumu tentang Gunung Tiga Dunia sebelum kamu datang? Itu adalah persimpangan Tiga Alam, dan ada banyak ahli dari Kam Dewa Palsu dan Kam Alien di sana. Sangat kacau, dan begitu kita sampai di sana, kita mungkin tidak dapat mengendalikan diri. Kadang-kadang, akan ada ahli peringkat delapan yang bertarung di sana, dan gelombang kejutnya akan cukup untuk membunuh kita. Zou Yudao menyampaikan suaranya. Semakin kacau tempatnya, semakin besar kemungkinannya. Karena kamu menguasai ilmu ramalan, mengapa kamu tidak memperhitungkan nasib kita kali ini? Ningki tersenyum tipis. Hem, aku sudah menghitungnya. Zou Yudao menundukkan kepalanya dan menjepit jari-jarinya. Keempat pemuda dan pemudi itu tampaknya telah merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat Zou Yudao. Kemudian, salah satu dari mereka mentransmisikan suaranya kepada pemuda yang memimpin, Saudara Leng, mengapa Anda membawa kedua pendatang baru ini? Dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan berguna di Gunung Tiga Dunia. Mengapa mereka tidak berguna? Bukankah tempat yang kita tuju membutuhkan darah esensi untuk membuka pintunya? Meskipun mereka bukan rang dua, selama mereka memiliki cukup darah esensi, mereka dapat membuka pintu. Ini akan menghemat banyak tenaga kita. Kalau tidak, jika kita menggunakan terlalu banyak darah esensi, kekuatan kita akan turun. Oh begitu. Mata yang lain berbinar, dan mereka akhirnya mengerti mengapa Leng Saolong ingin membawa Ningki dan Zou Yudao, yang jelas-jelas pemula. Tapi, Saudara Leng, Anda harus bertanya kepada mereka tentang latar belakang mereka. Jika mereka memiliki latar belakang, bukankah itu akan merepotkan? Jika mereka punya latar belakang, mereka pasti sudah dibimbing sejak lama. Tidak bisakah kalian melihatnya? Aku sudah menghitungnya, tapi kenapa aku tidak mempercayainya? Zou Yudao memasang ekspresi aneh. Apa hasilnya? Ningki tersenyum tipis. Merah cerah dan ungu, ki ungu dari timur, Zou Yudao menyampaikan suaranya dengan ekspresi aneh. Sepertinya itu pertanda baik. Ningki tersenyum. Butuh waktu lebih dari 10 hari untuk sampai di sana. Sekitar 12 hari kemudian, mereka berenam telah menginjakan kaki di pegunungan tiga dunia. Sepanjang perjalanan, Ningki melihat banyak sisa logam di tanah. Mereka semua adalah Mesya kelas abadi dari vaksi asing. Aku heran bagaimana semut-semut itu bisa mengendalikan Mesya sekuat itu dengan tubuh semut. Leng Saolong mengeluh. Saya pernah melihat Meh kelas abadi level 5 hancur, dan orang di dalamnya ditangkap hidup-hidup. Kekuatannya paling tinggi level 1. Namun, dengan Meh, ia dapat melawan kekuatan type 5. Orang lainnya mengangguk sedikit. Ini adalah salah satu kekuatan vaksi asing. Mereka memiliki cara unik dalam menggunakan origin substanches. Jika kita dapat mempelajari metode ini, kita juga dapat membangun Mesya ini. Kata Leng Saolong. Zhou Yudau menyela, ketiga vaksi telah bertempur selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum mempelajari metode vaksi asing. Saya khawatir metode mereka memiliki keterbatasan khusus. Bahkan jika kita mempelajarinya, kita tidak akan dapat menggunakannya. Tidak ada yang mutlak. Leng Saolong mendengus. Zhou Yudau tidak ingin berdebat dengannya, jadi dia tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Tak lama kemudian, mereka berdua mengikuti Leng Saolong dan yang lainnya ke sebuah ngarai yang sangat besar. Beberapa dewa purba dari golongan Dao Abadi dapat terlihat di sini, dan basis kultivasi mereka mirip dengan mereka. Beberapa adalah yang pertama, beberapa yang kedua, dan beberapa yang ketiga. Tahukah kamu dari mana asal ngarai ini? Leng Saolong tersenyum dan menatap Ningki dan Zhou Yudau. Keduanya menggelengkan kepala. Bertahun-tahun yang lalu, seorang yang kejam muncul di alam surga mistik. Dia seorang diri mengalahkan para ahli dari distrik kedua alam surga mistik. Pada saat itu, fraksi dewa kekosongan, fraksi asing, dan fraksi abadi bahkan bersatu, tetapi mereka tetap tidak sebanding dengan petarung tangguh itu. Pusat kekuatan itu telah bangkit dan berkuasa di sini, dan ngarai ini terbentuk dari bangkai pusat kekuatan tipe sembilan yang telah dibunuhnya. Orang kuat itu berasal dari istana sepuluh yang di dunia abadi. Dia sudah berada di transformasi siang. Dia datang ke sini untuk menghadapi orang kejam itu, tetapi dia mati di sini. Tubuhnya mengandung energi api murni dalam jumlah tak terbatas, yang dapat dimurnikan menjadi saat asal. Itulah sebabnya kami ada di sini. Namun, tempat ini dikuasai oleh suatu vaksi. Jika Anda ingin masuk, Anda memerlukan blood essence selain tiket. Aku membawamu ke sini karena kau tidak tahu banyak tentang Mystic Heaven Realm. Jika kau beruntung, tidak akan lama lagi kau akan mencapai level 2. Leng Saolong tersenyum. Ten Yang Peles. Transformasi Hari. Ningki melirik Leng Saolong dan berkata sambil tersenyum, kamu bilang kamu butuh esens darah. Apa maksudmu? 4.474. Apakah kamu tahu tentang Sekte Hantu Darah? Ini adalah sekte dari fraksi Dao Abadi. Sekte ini baru saja muncul beberapa tahun yang lalu, dan ada ahli dari enam jalan yang menekannya. Ngarai ini dikendalikan oleh Sekte Hantu Darah. Mereka punya cara untuk meningkatkan kultifasi mereka, yaitu darah para kultifator. Leng Saolong terkekeh, Ngarai ini dikendalikan oleh Sekte Hantu Darah. Jika kamu ingin menyerap zat asal di sini, kamu harus terlebih dahulu memberi mereka sedikit saripati darah. Itulah aturannya, dan kita tidak punya pilihan lain. Anda ingin kami menyumbangkan saripati darah kami. Bagaimana dengan kalian? Zou Yu Dao mengerutkan ke Ning. Jika bukan karena kami, kalian tidak akan bisa sampai di tempat ini, dan kalian tidak akan tahu keberadaan tempat ini. Anggaplah ini sebagai hadiah untuk kami. Leng Saolong tersenyum. Apa yang akan terjadi jika aku tidak memberimu hadiah ini? Ning Ki berkata dengan ringan. Gunung Tiga Dunia sangat kacau. Bukan berarti orang-orang dari faksi yang sama tidak akan saling membunuh. Di sini, tidak ada yang akan peduli bahkan jika aku membunuhmu. Leng Saolong tersenyum. Ancamannya jelas. Zou Yu Dao tanpa sadar bersembunyi di belakang Ning Ki, merasa cemas dan ragu. Apakah dia benar-benar akan memberikan saripati darah? Berapa banyak yang harus dia berikan? Jika Leng Saolong secara khusus membawa mereka ke sini dengan harapan dapat menggunakan esensi darah mereka untuk membeli tiket memasuki ngarai, maka jumlah esensi darahnya pasti tidak akan terlalu sedikit. Dengan kata lain, jika aku membunuhmu, tidak akan ada yang peduli. Ning Ki tersenyum. Anda, kamu baru saja naik, apa hakmu untuk membunuh? Sudut mulut Leng Saolong terangkat sedikit. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, matanya dipenuhi rasa terkejut ketika sebuah lubang berdarah muncul di antara kedua alisnya. Bukan hanya dia saja, tetapi yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Sesaat kemudian, gelombang zat asal menyerbu ke tubuh Ning Ki. Sepertinya tidak terlalu sulit untuk maju di dunia ini. Mata Ning Ki berbinar saat dia merasakan tingkat kultifasinya meningkat. Kakak Ning, aku benar-benar tidak salah perhitungan. Kali ini Anda benar-benar berhasil besar. Mata Zhou Yudao berbinar. Orang-orang di sekitar mereka melihat pemandangan ini, tetapi mereka hanya melirik sebentar sebelum memasuki ngarai. Seperti yang dikatakan Leng Saolong, tidak ada seorang pun yang peduli dengan pertarungan yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Ayo pergi, mari kita lihat berapa banyak manfaat yang bisa diberikan tempat ini kepada kita. Ning Ki tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan mencengkeram. Esensi darah Leng Saolong dan yang lainnya segera keluar dari tubuh mereka dan mengembun menjadi bola darah di telapak tangannya. Setelah membayar biaya masuk, Ning Ki dan Zhou Yudao dengan lancar mencapai kedalaman lembah. Banyak orang duduk bersila di dalam, mengolah teknik kultifasi mereka. Zat asal yang tak terbatas mengalir ke tubuh mereka dari segala arah. Bagi mereka, tidak perlu bertarung di sini, jadi tidak ada bahaya bagi hidup mereka. Mereka juga bisa mendapatkan lebih banyak origin substanches, itulah sebabnya mereka bersedia membayar sedikit untuk memasuki tempat ini. Esensi api yang ditinggalkan oleh seorang ahli tingkat 9 sudah merupakan substansi sumber yang lebih dari cukup bagi para kultifator biasa. Jika Dewa Primordial tingkat pertama hingga ketiga berkultifasi di sini, mereka mungkin tidak akan mampu menghabiskan Ki esensi di tempat ini bahkan setelah ribuan tahun. Mari kita duduk di sini. Zou Yudao menemukan daerah yang penduduknya relatif sedikit, membersihkan tanah dengan lengan bajunya, dan berkata kepada Ningki sambil tersenyum. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan duduk bersilah. Dia ingin mencoba dan melihat apakah metode penyerapan origin substance ini lebih cepat daripada membunuh orang. Jika tidak, dia pasti akan memilih yang terakhir. Dengan sangat cepat, Ningki memasuki kondisi meditasi. Esensi api dari segala arah mulai berkumpul dengan ganas ke arah Ningki, bahkan membentuk pusaran di atas kepala Ningki. Ia mengalir deras ke tubuh Ningki. Zou Yudao tadinya berencana untuk berkultifasi, tetapi dia belum menyerap zat asal sama sekali, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk membuka matanya untuk melihatnya. Dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Apa yang sedang terjadi? Zou Yudao menatap Ningki dengan tercengang. Di atas kepala Ningki, tampak ada pilar esensi Ki yang terkondensasi, yang terus mengalir ke tubuh Ningki. Para kultifator lain di kedalaman lembah berdiri satu persatu dan melihat ke arah Ningki. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kemarahan, dan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Teknik kultifasi macam apa yang dikultifasikan anak ini? Bagaimana dia menyerap semua esensi api Ki? Sial, kalau dia berkultifasi seperti ini, apa yang seharusnya kita berkultifasi? Kami menghabiskan biaya masuknya, dan aku menghabiskan cukup banyak sari pati darah. Kita tidak bisa membiarkan dia berkultifasi seperti ini. Seseorang tolong hentikan dia. Ayo pergi bersama. Para kultifator di sekitarnya saling berkomunikasi, lalu perlahan berjalan menuju Ningki dengan pemahaman diam-diam. Ada sedikit ketakutan di mata mereka. Untuk dapat menghasilkan fenomena kultifasi seperti itu, mereka yakin bahwa teknik kultifasi Ningki tidak biasa. Tetapi dengan begitu banyak orang di pihak mereka, tidak perlu terlalu takut. Semuanya, ini salah paham. Zhou Yudao buru-buru berkata, Salah paham, dia memonopoli semua sumber daya di sini, dan Anda menyebut itu kesalahpahaman. Cepat bangunkan dia, kami ingin penjelasan. Seseorang berkata dengan suara rendah. Biarkan aku mencoba. Zhou Yudao menatap Ningki dengan ekspresi aneh. Kakak Ning. Suruh mereka nyahlah. Ningki tidak membuka matanya saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Suasana tiba-tiba membeku. 4.475. Betapa sombongnya. Setelah Ning sejenak, seseorang menjadi marah. Mereka yang bisa datang ke ngara ini untuk menyerap substansi sumber memiliki basis kultifasi yang sama. Apa haknya untuk bersikap begitu sombong? Menyuruh mereka pergi. Siapakah dia menurut pendapatnya? Zhou Yudao juga tercengang. Ningki telah menyinggung semua orang hanya dengan satu kalimat. Nak, siapa kau? Beritahu kami namamu. Beranikah kau menyuruh kami pergi? Tahukah kau bahwa kami bisa membunuhmu hanya dengan ludah dari kami masing-masing? Seorang dewa primordial yang mulia berteriak. Basis kultifasi orang ini juga luar biasa, mencapai peringkat tiga. Orang yang sangat kuat seperti itu akan segera meninggalkan tahap pemula dan keluar bertarung untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar. Ningki tidak mengatakan sepatah katapun. Dia menunjuk dengan santai, dan dewa primordial tingkat tiga itu mati di tempat. Substansi sumber yang tak terbatas berkumpul di pilar substansi sumber di atas kepala Ningki dan mengalir ke tubuhnya. Aura Ningki terus meningkat. Terlalu mengerikan. Bulu kuduk semua orang berdiri ketika melihat pemandangan ini, dan mereka tersentak dalam hati. Jika kita tidak pergi, kita akan mati. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Pergi. Dewa primordial tingkat tiga berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pihak lain bahkan tidak membuang kata-kata dan membunuh dewa primordial peringkat tiga di tempat. Dengan kekuatan seperti itu, kemungkinan besar dia telah naik ke peringkat empat. Mereka tentu saja bukan tandingannya, dan jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin akan berakhir seperti ahli peringkat tiga sebelumnya. Dalam sekejap, dewa primordial yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan tempat itu. Zhou Yudao tercengang. Pada saat yang sama, golongan yang menguasai ngarai ini juga merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa sosok berdiri di kehampaan dan melihat ke arah Ningki sambil mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu, aura anak ini sudah mencapai peringkat empat? Jika dia terus menyerap seperti ini, kekuatan yang ditinggalkan oleh ahli peringkat sembilan di istana sepuluh yang akan benar-benar habis. Seorang dewa primordial tingkat lima berkata dengan sungguh-sungguh. Dewa-dewa primordial lainnya juga berada di peringkat lima, dan hanya pemimpinnya yang berada di peringkat enam. Para ahli peringkat tujuh semuanya adalah orang-orang penting dan tokoh-tokoh tingkat patriark. Mereka tidak akan menjaga tempat sekecil itu. Metode kultivasinya tidak sederhana. Anak ini harus dilindungi oleh para ahli samsara. Dewa primordial tingkat enam berkata dengan sungguh-sungguh. Ahli samsara. Mereka saling memandang dengan cemas. Bos, haruskah kita mengusirnya? Jika dia melakukan itu, kita akan kehilangan bisnis. Seorang dewa primordial tingkat lima bertanya ragu-ragu. Tidak perlu mengusirnya. Mari kita jalin hubungan baik. Dewa purba tingkat enam merenung sejenak lalu berkata. Tak seorang pun mengatakan sepatah katapun. Mereka menyaksikan Ningki terus menyerap zat asal di tempat ini ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, aura di tubuh Ningki telah mencapai tingkat-tingkat lima. Hari-hari berlalu. Sekitar sebulan kemudian, aura Ningki telah mencapai level tingkat enam, dan tidak banyak zat asal yang tersisa di ngarai tersebut. Apa yang terjadi bulan lalu telah membangkitkan rasa ingin tahu semua pihak. Beberapa orang sengaja datang ke tempat ini untuk menonton, diam-diam bertanya-tanya dari mana Ningki berasal. Mengapa kamu tidak berkultivasi? Ningki tiba-tiba membuka matanya dan menatap pulau Zou Yu. Zou Yu Dao tertegun sejenak sebelum senyum pahit muncul di wajahnya. Kakak Ning, semua zat asal di sini telah diserap olehmu. Bagaimana aku bisa berkultivasi? Oh. Ningki mengangguk sedikit, lalu tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi. Aku akan membawamu untuk membunuh beberapa orang dan mendapatkan beberapa zat asal. Dengan itu, dia meraih pulau Zou Yu dan melayang ke langit, seketika menghilang dari ngarai. Ini adalah gunung tiga dunia, jadi tidak sulit menemukan orang-orang dari dewa palsu dan faksi objek asing. Orang-orang di ngarai ingin menyapa Ningki, tetapi Ningki telah pergi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyapanya. Mereka semua memiliki ekspresi aneh saat mereka saling memandang. Membunuh. Mata pulau Zou Yu ditutupi lapisan kabut berdarah. Dia tidak menyangka akan seberuntung itu sehingga Ningki akan membimbingnya untuk terus-menerus membunuh para ahli dari para dewa palsu dan faksi objek asing. Dia tidak dapat mengingat berapa banyak zat asal yang telah diserapnya. Basis kultivasinya meningkat dari tingkat dewa purba-dewa mulia hingga naik level lagi dan lagi dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dan aura Ningki telah lama melampaui tingkat enam. Hanya dalam waktu satu bulan pembunuhan, gunung tiga dunia tahu bahwa dewa pembunuh telah tiba dari fraksi dao abadi. Bahkan seorang pembangkit tenaga listrik TR8 telah dibunuh oleh dewa pembunuh ini sebelumnya. Saudara Ning, saya sudah berada di tingkat tujuh. Sekte telah mengirim pesan menanyakan tentang latar belakang Anda. Zou Yu Dao dan Ningki berdiri di depan mayat para ahli dari kubu dewa palsu. Zou Yu Dao mengeluarkan jimat giyok dengan ekspresi aneh dan meliriknya sebelum berkata kepada Ningki. Kamu di tingkat tujuh, aku di tingkat sembilan. Sepertinya kita harus berpisah untuk saat ini. Mengenai latar belakangku, kau bisa menceritakannya jika kau mau. Tidak masalah. Ningki tersenyum. Pada saat yang sama. Dunia Keilahian Arkaik. Sekte Huangji. Puncak Yin Meng. Tuan Muda Ketiga Leng dan Tetuayu masih menjaga Ningki. Dari waktu ke waktu, mereka akan menerima laporan dari bawahan mereka. Tidak ada jejak anak ini di wilayah pertama. Tuan Muda Ketiga, mungkinkah dia pergi ke wilayah kedua? Penatuayu mengerutkan kening. Dalam berita, seseorang menyebutkan bahwa seorang ahli dao abadi tiba-tiba muncul di wilayah kedua, membunuh di sepanjang jalan. Dia tampaknya telah mencapai tingkat sembilan. Tetuayu, apakah menurutmu itu dia? Tuan Muda Ketiga Leng berkata dengan ekspresi serius. Baik dia maupun Penatuayu tidak menyadari bahwa ada sosok yang perlahan terbentuk di belakang mereka. 4.476 Mustahil Tetuayu menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa menjadi dewa kuno dalam waktu sesingkat itu? Tidak pernah ada contoh seperti itu sejak zaman dahulu. Ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukankah orang itu maju begitu cepat saat itu? Pangeran Ketiga Leng memiliki ekspresi aneh. Keduanya tidak menyadari bahwa ada sosok yang berdiri di belakang mereka, menatap mereka sambil tersenyum tipis. Orang itu adalah anomali. Dia tidak mengikuti hukum dunia ini. Dia telah melampaui hukum. Tidak mungkin anomali seperti itu muncul lagi. Kudengar bahkan orang itu tidak dapat bertahan lebih lama di medan Perang Iblis Surgawi. Penatuayu menggelengkan kepalanya. Siapakah orang yang sedang kamu bicarakan? Ningki tersenyum. Keduanya membeku dan berbalik menatap Ningki. Kamu akhirnya di sini. Pangeran Ketiga Leng mencibir dan berjalan di depan Ningki. Dengan baik. Ningki menamparnya dengan santai dan dia terjatuh ke tanah, seketika kehilangan kemampuan bertarungnya. Ketika Penatuayu melihat ini, dia terkejut dan segera bergegas menuju Ningki. Dengan baik. Tamparan lain lagi dan Tetuayu terjatuh ke tanah. Kekuatan yang mengerikan mendatangkan malapetaka di tubuhnya dan dia langsung kehilangan kemampuan bertarungnya. Dua suara keras terdengar, mengejutkan orang-orang di luar. Para Dewa Purba di bawah komando Pangeran Ketiga Leng menyerbu masuk, tetapi mereka semua kehilangan kemampuan bertarung dalam beberapa saat. Pemimpin Sekte Zhou Yue, pemimpin Puncak Yin Ming, Wang Qingyan, dan yang lainnya semuanya tiba dan tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Pangeran Ketiga Leng dan yang lainnya jatuh ke tanah. Di antara mereka berdiri sebuah sosok. Dialah orang yang dicari Pangeran Ketiga Leng tidak lama setelah bergabung dengan Sekte Kaisar Ekstrim. Namun, orang ini memancarkan aura mengerikan yang menimbulkan rasa takut dalam hati setiap orang yang hadir. Peringkat 9 Dewa Purba tingkat 9 Bagaimana kultifasinya meningkat begitu cepat? Wang Qingyan terkejut. Zhou Yue dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabuh. Pangeran Ketiga Leng dan Tetua Yu adalah yang paling terkejut. Tebakan Pangeran Ketiga Leng mungkin benar. Orang yang telah mencapai Peringkat 9 di wilayah kedua adalah orang yang mereka cari. Bagaimana ini bisa terjadi? Pangeran Ketiga Leng tercengang. Keluarga Leng telah meramalkan bahwa musibah seperti itu akan menimpa mereka, tetapi mereka tidak menyangka akan datang secepat itu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menekan pihak lain, dan pihak lain telah tumbuh ke tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh klan Leng. Hanya seorang ahli dari enam jalan yang dapat menekan Dewa Arkaan tingkat 9, Dewa Terhormat. Namun sekarang, semua dari enam jalan telah dibawa ke Medan Perang Dewa Iblis. Atau lebih tepatnya, itu adalah tempat pembantaian bagi para dewa dan setan. Mereka yang dibantai adalah para dewa dan setan di mata manusia. Enam jalan tidak lagi ada dalam keilahian primordial. Siapa orang yang sedang kamu bicarakan? Ningki menatap Tuan Muda Ketiga Leng dan tersenyum. Itu, itu Malaikat Maut. Tuan Muda Ketiga Leng tergagap. Malaikat Maut, orang yang bertarung melawan ras Dewa Void. Ningki sedikit mengernyit. Dalam hal kekuatan, dia mungkin sudah mencapai tingkat yang sama dengan orang itu. Tidak, bukan yang itu. Yang itu adalah Dewa Kematian Generasi Kedelapan. Yang sedang kubicarakan adalah Dewa Kematian Generasi Pertama. Dewa Kematian Generasi Pertama. Penguasa Takdir, yang mengendalikan Sungai Waktu. Tuan Muda Ketiga Leng berkata dengan tergesa-gesa. Sang penguasa takdir yang mengendalikan Sungai Waktu. Ningki terdiam sejenak. Mendengar nama ini, kekuatan pihak lain jelas tidak sederhana. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang. Suatu sosok muncul di belakangnya. Tuan Muda Ketiga Leng dan Tetuayu hampir mati lemas saat melihat orang ini. Penguasa Bulan yang Melolong. Bagaimana ini mungkin? Bukankah itu Dewa Serigala Bulan Melolong yang telah berada di rumah Jagal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Senior. Mata Ningki berkilat ragu. Dia sebenarnya tidak bisa melihat kekuatan pihak lain, tapi pihak lain itu jelas adalah Dewa Serigala Bulan Melolong yang telah membawanya ke keilahian primordial. Kekuatannya seharusnya tidak setinggi itu. Tuhan benar, kau memang memiliki potensi untuk menjadi putra takdir. Tidak heran dia secara khusus memintaku di masa lalu untuk membawamu ke keilahian primordial. Xiao Yue menatap Ningki sambil tersenyum tipis. Kamu yang dulu. Ningki tercengang. Saat itu aku tidak bebas. Kalau tidak, aku pasti akan datang mencarimu secara pribadi. Kau tidak perlu terkejut. Tuhan dapat mengendalikan segalanya di sungai waktu. Aku di masa lalu, aku di masa sekarang, dan aku di masa depan semuanya akan menjadi bawahan Tuhan. Xiao Yue tersenyum tipis. Metode seperti itu. Seberapa mengerikankah hal itu? Ningki sedikit terkejut. Bahkan di masa lalu, dengan kultifasinya yang kuat, dia hanya bisa menggunakan rahmat ilahi untuk mengendalikan waktu sementara. Namun, dia tidak bisa seperti Tuhan yang disebutkan orang ini, yang bisa secara langsung membawa orang keluar dari sungai waktu. Kamu memiliki kekhawatiran di hatimu, tetapi dengan kultifasimu saat ini, kamu tidak akan mampu menyelesaikan obsesi di hatimu. Aku akan membawamu ke Godfin Battlefield. Kau mungkin akan mati di sana, atau kau mungkin akan menjadi orang yang diharapkan oleh Tuhan. Apakah Anda bersedia mengikuti saya? Xiao Yue tersenyum tipis. Ningki terdiam beberapa saat sebelum mengangguk pelan, aku akan pergi. Dia berhenti sejenak sebelum menatap Tuhan Muda Ketiga Leng dan yang lainnya, mereka mengejarku. Aku berencana untuk memusnahkan seluruh klan mereka. Bisakah kalian memberiku waktu? Tidak perlu. Mereka semua akan mati besok. Xiao Yue tersenyum tipis. Dia meraih Ningki dan langsung menghilang. Kita semua akan mati besok. Tuhan Muda Ketiga Leng dan Tetuayu saling berpandangan. Tetuayu tanpa sadar ingin menggunakan teknik ramalannya, tetapi saat hendak menggunakannya, ia melihat kesengsaraan petir turun dari langit, mengubahnya menjadi gumpalan asap hijau. Zhou Yue dan yang lainnya terkejut. Pada saat itu, Ningki membuka matanya dan melihat langit berwarna merah darah. Banyak sekali tubuh raksasa yang melayang di kehampaan. Aura di tubuh ini puluhan ribu kali lebih kuat darinya. Namun, mereka tetap dipenggal dan diubah menjadi mayat. Menatap sekeliling, ada mayat tak terhitung banyaknya. Ini adalah medan perang Gadvin. Xiao Yue berdiri di samping Ningki dan bibirnya melengkung. Pertempuran ini menyangkut semua makhluk hidup di dunia. Apakah kamu siap? Aku siap. Ekspresi Ningki serius. Cahaya terang bersinar di matanya yang dalam. Selanjutnya, ia akan menghadapi jalan yang sangat sulit untuk dilalui. Namun, tidak peduli seberapa bergelombangnya jalan ini, ia akan terus maju sampai akhir dengan kekuatan yang tak tertahankan. Cerita akhir sampai di sini. Silahkan kunjungi channel admin yang lain untuk mengikuti cerita dengan judul lain yang tidak kalah menarik. Ingat nama channel admin berikut. Portal kita. Portal lanjutan. Storian Gallery. Novelian Gallery. Terima kasih telah setia mengikuti cerita admin. Sampai jumpa di lain judul Sobat Semua. Terima kasih telah menonton!